Ya anak-anak semua duduk yang rapi ya hari ini dokter ingin kasih lihat ke kalian bahwa sunat itu enggak sakit ya anak-anak Jadi anak-anak semua yang ada disini akan melihat secara langsung dengan mata kalian sendiri Bagaimana bapak-bapak yang ada disini akan disunat ya anak-anak Bapak-bapak ini dari kecil belum disunat dan sekarang kita akan sunat bersama-sama di rumah sakit ini ya Bapak-bapak juga semangat ya pokoknya kita selesaikan hari ini juga Dan terima kasih pendaftaran sunat Masal Klinik Sakura hari ini adalah hari yang terakhir Emangnya kalau udah gede masih bisa disunat ya? Bukannya kalau udah gede susah disunat ya? Aku juga gak tau ini aku juga penasaran kalau aku bilang sih kayaknya mah gak bisa disunat tau Ya Tuan King sebelum acara sunat ini dimulai apa ada yang mau disampaikan kepada orang-orang disini Tuan King? Kalau ada yang mau disampaikan waktu dan tempat kami persilahkan Tuan King Ayo silahkan berbicara Ya terima kasih buat ibu-ibu yang udah bawa suaminya untuk disunat di rumah sakit ini ya Dan buat anak-anak kalian bisa lihat sendiri kalau disunat itu enggak sakit Jadi abis bapak-bapak ini disunat anak-anak juga langsung disunat ya Tuan King itu bapak-bapak kalau udah selesai disunat dikasih hadiah apa Tuan King? Itu anak-anak katanya kalau disunat dikasih susu coklat sama Kinder Joy kan? Masa bapak-bapaknya enggak dikasih hadiah apa-apa sih Tuan King? Enggak adil tau Iya Tuan King masa anak-anak dikasih tapi kita bapak-bapak disunat enggak dikasih apa-apa sih Ih ini emang enggak adil Tuan King Waduh gimana nih King udah bagus dikasih sunat gratis Ini malah minta hadiah sunat jadi bingung aku King Ada ibu-ibu sebelumnya maaf ya kalau soal hadiah Buat bapak-bapak ini tuh kita enggak ada hadiahnya Abis sunat aja udah langsung pulang kalian semua ya Sunatnya kan udah gratis ini Mendingan kita semua teriak-teriak aja mau enggak Kita minta hadiah motor buat suami-suami kita Tuan King kan banyak duitnya Ya udah ayu kita teriak-teriak aja yu sama-sama Kita minta hadiah motor buat suami kita Satu, dua, tiga Sunat dapat hadiah motor Sunat dapat hadiah motor Sunat dapat hadiah motor Ya ampun King yang bener aja Masa sunat doang minta hadiah motor King Motornya aja berapa duit Ya ampun aku aja kepengen beli motor Enggak kebeli-beli King Ini mah cuma sunat doang dapat motor Ini mah namanya lebay banget King Baiklah Baiklah ibu-ibu semua Nanti abis sunat suami-suaminya Saya beliin motor ya ibu-ibu Jadi adil ya anak-anak dikasih susu coklat sama Kinder Joy Bapak-bapaknya kita juga kasih hadiah motor Ibu-ibu gimana seneng apa enggak Tuh kan apa aku bilang Tuan King mah banyak duitnya Tau begitu tadi kita mintanya mah hadiah mobil ya Sayang amat kita malah minta motor Hei teman-teman semua Mendingan kita minta mobil aja mau enggak Siapa tahu dikasih sama Tuan King Kita teriak minta hadiah mobil sama-sama ya teman-teman Satu Dua Tiga Sunat dapat hadiah mobil Sunat dapat hadiah mobil Sunat dapat hadiah mobil Sunat dapat hadiah mobil Ya ampun King Pala aku pening Masa minta hadiah mobil Lil King masa sunat doang hadiahnya mobil Enggak masuk kakak Enggak sekalian minta helikopter Helikopter aja kasih dah King Ya ibu-ibu Mohon maaf ya Sekali lagi saya mohon maaf ya Jadi hadiahnya itu tetap motor ya ibu-ibu Hadiahnya tetap apa? Tetap motor Sekali lagi gak bisa mobil ya Mohon maaf ibu-ibu Udah, udah, udah Kita jangan minta-minta mobil deh Itu Tuan King kayaknya udah marah tau Gak apa-apa Motor juga udah lumayan teman-teman Ya ibu-ibu hadiahnya tetap motor ya Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang Kita sudah akan memulai sunatnya ya Dokter-dokter Gimana kalian semua sudah siap buat sunat bapak-bapak ini? Kalau sudah mana suaranya dokter-dokter? Kita sudah siap buat sunat bapak-bapak ini dokter laksanakan Ya laksanakan Tunggu apa lagi Kita mulai sunatnya ya Saya hitung sampai tiga Satu Dua Tiga Ayo dimulai sunatnya Oh ya pak Kalau disunat Jangan teriak-teriak ya pak Kalau sakit Ditahan aja sendiri ya pak Soalnya Kalau bapak teriak kesakitan Nanti anak-anaknya pada kabur pak Pada gak mau disunat Begitu ya pak Iya Tenang aja pak Saya mah gak bakal teriak-teriak Masa saya udah gede begini disunat teriak-teriak Malu dong saya sama anak-anak dokter Hehehehe Lihat itu teman-teman Bapak-bapak yang di ujung Yang pertama disunat teman-teman Ya ampun Yang pertama disunat itu suami aku Aduh yang kuat ya suami aku Aku tahu disunat itu pasti sakit sekali Yah Baiklah bapak Saya sunat sekarang ya Siap-siap bapak Satu Dua Tiga Tolong ditahan Teman-teman Apa aku bilang Disunat itu sakit sekali Orang gede aja teriak-teriak Apalagi kita cuma anak kecil doang Teman-teman Aku gak mau disunat mama Aku gak mau disunat Aku mau pulang Aduh bapak Aduh bapak Anak-anak semua jadi pada takut disunat Gara-gara bapak teriak-teriak Kan udah dibilangin sama saya Jangan teriak-teriak bapak Aduh Ini tuh sakit sekali dokter Aduh Aduh Kalau gak sakit bah Enggak mungkin saya teriak-teriak Kayak begitu dokter Aduh Aduh Suami aku kenapa teriak-teriak sih Kalau teriak-teriak Nanti anak-anak semuanya pada jadi gak mau disunat Kalau begini ma Aduh 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 Suamiku Suamiku Jangan teriak-teriak kayak begitu Suamiku Aduh Kamu nih kayak anak kecil aja ya Itu tau gak Anak-anak jadi pada takut tau Masa udah gede disunat malah teriak-teriak kayak begitu Ih kok kamu gak tau malu ya Aduh Ini memang sakit sekali istriku Sampai sekarang aja Aku tuh masih cenah-cenut Cenah-cenut Aduh Emangnya gak bisa diolesin es batu apa gitu Biar kebal Biar gak sakit Aduh dokter Aduh Yah Pengumuman-pengumuman Berarti Bapak yang di ujung sana Tidak mendapatkan hadiah motor ya Karena Syarat untuk mendapatkan hadiah motor adalah Disunat tidak teriak-teriak sama sekali Kalau teriak berarti Tidak mendapatkan apa Tidak mendapatkan hadiah motor Teriak terus teriak-teriak terus Aku tuh kepengen sekali punya motor Tau gak sih Aku tuh bosen ke pasar jalan kaki terus Tapi kenapa kamu mesti teriak-teriak kayak begini suamiku Yaudah Mendingan sekarang Bapak ketawa-ketawa aja Siapa tahu Masih punya kesempatan dapat motor Bapak Hei suamiku Ketawanya kenapa pelan sekali Ketawanya lebih kenceng lagi Biar kedengeran sama Tuan King Ketawa yang gede enggak kamu Cepetan ketawa Ya ampun Ternyata Bapak itu bukan teriak-teriak kesakitan Tapi Bapak itu malah ketawa Kalian denger gak? Ya Anak-anak bisa melihat sendiri ya Disunat itu enggak sakit Buktinya Si Bapak itu disunat sambil ketawa-ketawa Hebat kan anak-anak Hei ini gimana Suami saya dapat hadiah motor apa enggak sih? Ini kan suami saya ketawa-ketawa terus dokter Hei King Ya udahlah King Kasih aja hadiah motornya Kasian juga itu suaminya tuh Dipaksa-paksa ketawa sama istrinya Ih kasian aku lihatnya Papa Ketawa yang keras Papa Mungkin Tuan King gak denger suara ketawa Papa Makanya Tuan King diam aja itu Papa Ketawa yang keras Papa Ya Bapak yang di ujung sana Selamat ya Bapak dapat hadiah motor Karena si Bapak disunat tidak kesakitan Sama sekali Hebat si Bapak Alhamdulillah Kita akhirnya dapat motor Papa Akhirnya Mama bisa ke pasar naik motor Papa Tuan King Tuan King mana hadiah motornya Tuan King Takutnya kita dibohongin kayak anak-anak Udah abis sunat semua Tau-taunya gak ada motornya lagi Eh Tommy Sekarang kita ambil motornya dulu aja yuk Itu ibu-ibunya Pada gak percaya kalau gak liat hadiahnya Tommy Ya yaudah Ayo kita ambil motornya King Aku temenin Kalau gak ada motornya Kayaknya bisa pada bubar acara sunatnya King Ayo Tommy cepetan Aduh Tommy Tapi aku tuh bingung Kita ambil motornya motor baru apa motor second nih Aku bingung Tommy Kamu ada ide apa enggak nih Kalau motor baru harganya lumayan tau Mahal banget Tommy Waduh Iya juga sih Kalau hadiah motor baru Itu mah kamu bisa tekor King Bayangin Kamu mesti beli berapa motor buat mereka King Nih Aku ada ide Mendingan Kita kasih motor papa aku aja King Mau gak Jangan motor yang bagus-bagus Apa? Kasih motor papa kamu Aduh Motor papa kamu kan motornya udah jadul Udah kayak zaman dulu punya Tommy Iya kan? Ya elah King Kan kita bilangnya itu Hadiahnya kan motor Jadi Kita bebas Mau ngasih motor apa aja King Yang penting hadiahnya itu Tetap motor Udah Kamu ikut aku aja King Aku yang urus semua Aduh Tommy Aku cuma takut Ibu-ibunya marah Kalau dikasih motor-motor yang udah jadul Tommy Aduh gimana ya Ya udahlah Ikutin aja dah Kamu mau gimana dah Tommy Waduh Ini si Tommy sama si King kemana sih? Kok masih belum balik ya? Ini bapak-bapaknya pada gak mau disunat Kalau belum lihat hadiah motornya nih Waduh Waduh Tommy Ini motor papa kamu Jalannya udah gak enak banget nih Tommy Kamu yakin nih Mereka gak bakalan marah sama kita Tommy Ya elah King Tenang aja Aku yang ngomong Bu Nih motornya udah ada nih Bu Mau diambil sekarang gak? Lihat itu Hadiah motornya udah dateng Tuan King gak bohong tau Tuan King bener-bener kasih motor Ya ampun Ini Ini gak salah apanya Ini hadiah motor buat kita Ya ampun Ini motor tahun berapa keluarnya Tuan King Ini motor mah dari saya masih sekolah TK juga udah ada Tuan King Tuh kan Tommy Apa aku bilang Si ibu gak bakal mau dikasih motor papa kamu Tommy Motor papa kamu udah jadul banget Tommy Saya gak mau dikasih motor beginian Saya malu kalo ke pasar pake motor jadul kayak begini tau gak? Tuan King tau gak? Jalan kaki sama naik motor ini lebih cepet jalan kaki Tuan King Mendingan saya ke pasarnya jalan kaki aja Tuan King Tuan King Tuan King Tuan King